Halo assalamualaikum teman-teman di video kali ini saya membuat udang goreng tepung sambal hijau bagaimana cara saya membuatnya yuk kita langsung ke video tutorialnya untuk membuat udang goreng krispinya pertama saya siapkan 250 gram udang sudah saya bersihkan sudah dibuang kulitnya dan sudah dibelah bagian punggungnya ini terus sudah saya keluarkan benang hitamnya kemudian di bagian dadanya bagian dada udang sudah saya kerat-kerat supaya udangnya lurus tidak bungkuk lagi ya ini sudah dibuang kulitnya sudah bersih nah kemudian saya pakai tepung bumbu saya pakai yang merek ini ya teman-teman mau pakai merek lain silahkan ya ini saya pakai 3 sendok makan dulu nanti kalau kurang saya tambahin ini 1 sendok makan untuk adonan basahnya ini saya tambahkan secukupnya air ya ini tidak usah dikasih bumbu apa-apa lagi ya karena sudah ada rasa untuk tepung basahnya seperti ini ya kekentalannya ya saya bikin cukup sedikit dulu nanti kalau kurang bisa ditambahi lagi celupkan udang yang sudah siap ini ke tepung kering ya setelah dicelup ke tepung kering lalu celup ke tepung basah kemudian celup lagi ke tepung kering ya lumuri udang yang sudah dicelup ke tepung basah ke tepung kering seperti ini ya setelah itu langsung dimasukkan ke minyak panas digoreng ke minyak panas tapi jangan terlalu panas ya apinya kecil saja supaya nggak gosong sudah seperti ini ya siap digoreng selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati seperti ini ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Bahan sambalnya saya pakai 10 buah cabai hijau besar, 6 siung bawang merah, dan 5 buah tomat hijau, tapi tomatnya tomat cherry ya, tomat yang kecil-kecil. Ini mau saya goreng dulu. Cabai bawang tomatnya saya goreng dulu dengan sedikit minyak ya. Goreng sebentar. Cabai ini sudah saya potong-potong supaya nggak ngeletup-ngeletup ya. Sudah layu tomat, bawang, dan cabainya saya matikan kompor. Beri sedikit garam ya, secukupnya sesuai selera. Saya tambahkan sedikit kaldu jamur totole, ini selera saja ya, opsional, kalau tidak suka ya, tidak usah dikasih. Saya tidak tambahkan gula ya untuk sambal hijau, karena menurut saya rasanya akan beda kalau dikasih gula. Tapi kalau teman-teman mau kasih gula, ya boleh-boleh saja. Sambalnya siap diulek, uleknya kasar saja, jangan terlalu halus. Tomatnya nanti terakhir ya. Ulek tomatnya, cabainya tidak terlalu halus ya. Tomatnya juga tidak terlalu halus. Koreksi rasa, rasanya, bentar, bismillahirrohmanirrohim. Sudah pas ya. Pedas, ada sedikit asam dan gurih, asin dan gurih. Jadi tidak pakai gula sama sekali ya. Nah, terakhir saya mau siram dengan minyak panas. Tuangkan minyak panas. Kemudian ulek ya. Campurkan. Sambal hijaunya sudah jadi. Siap disajikan bersama udang goreng tepung. Ini dia udang goreng tepung. Sambal hijau. Sudah jadi. Mudah kan cara membuatnya ya, teman-teman. Silahkan dicoba resep ini. Bisa dijadikan ide masakan untuk sehari-hari. Dan jangan lupa, tolong bantu subscribe channel ini. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Dan tunggu video-video saya selanjutnya. Sekarang saya mau cicipi. Sudah tidak sabar. Bismillahirrahmanirrahim. Sambal hijau. Udang goreng tepung. Sederhana, mudah dibuat. Tapi rasanya nikmat. Bismillahirrahmanirrahim. Pedas, asem-asem gurih, asin sedikit. Rasa sambalnya. Ditambah. Crispy dan gurih. Rasa udang gorengnya. Pokoknya, resep ini recommended untuk dicoba, teman-teman. Sedap, mantap. Saya lanjut makan dulu ya, teman-teman. Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.